Kasus penganiayaan dan pengeroyokan ODGJ Yosef Kapasso Balalata Lejab, alias Balbo, 33. Yang menarik perhatian publik, Lembata akhirnya mulai menemui titik terang usai penyidik Polres. Lembata menetapkan ide sebagai tersangka. Kapolres Lembata melalui kasat Reskrim Iwayan, Pasek Sujana, melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP yang dikirim kepada keluarga. Menjelaskan penyidik telah mengirim surat dan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Berikut bukti-bukti permulaan tindak pidana penganiayaan terhadap Balbo. Empat orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polres Lembata antara lain Christophorus Igo, Eleanor, Petris Datton, Petrus Bulet Dias, Julianus Basilius atau Pito Henagin. Keterangan para saksi dan pemeriksaan barang bukti. Polres Lembata menetapkan satu oknum polisi berinisial ide sebagai tersangka. Ide diketahui merupakan anggota Polres Lembata. Penetapan ini menuai protes dari aktivis bentara kemanusiaan untuk keadilan, bekuk. Lembata, Kahnis Soge. Sementara itu Tarsisius Hingan Bahir. Kuasa Hukum LBH Surya NTT Perwakilan Lembata mengungkapkan pihaknya telah menerima surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP tertanggal-tanggal 21 Januari tahun 2023 yang Ditanda tangani langsung oleh kasat reskrim Lembata. Dari surat tersebut penyidik sudah menetapkan satu tersangka pengeroyokan ODGJ dengan inisial. Dari surat tersebut penyidik sudah menerima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!